Hari ini Gubernur DKI Jakarta, Alisa Dikin, lahir. Meski selama menjabat, ia banyak berjasa dalam membangun Jakarta. Namun, sejak 1980, Ali dihalangi untuk menghadiri acara-acara di Jakarta, serta dilarang ke luar negeri dan mengajukan kredit. Terjadi akibat kritiknya terhadap pemerintah dalam petisi 50. Hukuman akibat petisi 50 pun terus menimpa keluarganya. Selain keberangkatan Ali dan istrinya ke Belanda, pernah hampir dicekal. Salah satu putra Ali juga gagal mendapat pinjaman bank. Siapa orang dibalik pencekalan Alisa Dikin? Menurut Ali, pencekalan dilakukan oleh Laksamana Sudomo, yang menjabat pangkop kamtip di rezim Orde Baru. Meski hukuman Ali berkurang setelah Sudomo tak lagi duduk di kabinet, namun kebebasan penuh Alisa Dikin sebagai warga negara baru tercapai seiring tumbangnya rezim Orde Baru. Terima kasih telah menonton!